Sofron, siapa yang tidak tahu Sofron? Sofron adalah bumbu dapur termahal di dunia, karena harganya yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sofron berasal dari putih bunga Krotusatifus, yang telah menjubut digayakan sejak 3.000 tahun yang lalu. Bunga Krotusatifus muncul pada akhir zaman perunggu di Pulau Kretayunani. Karena seleksi yang dilakukan oleh petani dengan menanam bunga yang memiliki putih panjang, maka terbentuklah Sofron, yang telah dipilah dan telah tercatat dalam sejarah petani pada abad ke-7 sebelumnya. Dan mulai saat itu, Sofron dikenal sebagai tanaman obat yang mampu mengobati 90 jenis penyakit, dan terus dimanfaatkan hingga kini. Sofron telah digunakan di berbagai penjuru dunia sejak zaman dahulu, seperti di Mediterania, Asia, dan Eropa. Habitat dari bunga Krotusatifus, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sofron atau Kuma-Kuma ini, tugur di daerah diiklim Mediterania atau Kaparal di Amerika Utara. Karena, diiklim ini memiliki kondisi angin musim panas yang kering, melewati tanah kering atau semikering. Tanaman Sofron juga dapat bertahan dalam musim dingin yang membeku, serta tahan terhadap umbun hingga minus 1 derajat Celcius. Pada zaman ini, Sofron telah banyak tumbuh subur seperti di Iran, Spanyol, India, dan Turki. Sehingga, semakin banyak jenis Sofron yang telah tersebar di seluruh penjuru dunia.